Kita mulai dari yang pertama, yaitu syahadat sebagai rukun Islam yang pertama. Kemarin kita sudah katakan bahwa syahadat itu jadi karcis. Jadi karcis tiket masuk orang mau masuk agama Islam. Ketika orang sudah mengucapkan, mengikrakan dua kalimat syahadat, berarti dia sudah sah sebagai seorang Muslim. Syahadat itu artinya apa? Persaksian. Persaksian. Persaksian apa? Ada dua persaksian, dua kalimat syahadat. Yang pertama persaksian tauhid, keesaan Allah. Ashadu allah ilaha illallah. Artinya aku bersaksi dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya selain Allah. Itu syahadat tauhid. Kemudian yang kedua syahadat rasul. yakni persaksian tentang kerasulan Nabi Muhammad. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Nah ini dua kalimat syahadat yang dua-duanya satu rangkaian. Tidak boleh hanya salah satu kok. Wah aku bersaksi bahwa Tuhan ku adalah Allah. Tapi aku gak mau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Misalkan kayak gitu. Tidak bisa. Kedua-duanya harus sejalan seiringan. Baik itu syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Kemudian perlu kita ketahui bahwa syahadat ini, dua kalimat syahadat ini merupakan kalimat suci. Kalimat suci yang gak sembarangan, gak enreng. Yang sudah didakwahkan oleh para Nabi dan Rasul sejak dahulu kala zaman Nabi Adam. Dan seterusnya sampai 25 Rasul itu mendakwahkan tauhid. Jadi ini kalimat yang sangat kuno. Sudah sejak dulu, sejak ribuan tahun yang lalu sudah didakwahkan dan kita mewalisi kalimat itu. Dan kalimat ini diperjuangkan dengan berdarah-darah oleh orang terdahulu. Banyak orang yang dikejar-kejar oleh penguasa, oleh orang-orang golim karena mempertahankan kalimat ini. Kita mendengar banyak sekali kisah para sahabat yang disiksa, dibunuh karena mempertahankan tauhid. Mempertahankan kalimat syahadat, membela Nabi Muhammad. Maka ini bukan kalimat sembarangan. Kita sangat beruntung di zaman ini, di zaman modern masih mengenal La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kalimat syahadat. Nah orang yang beriman di hatinya, meyakini ketuhanan Allah Ta'ala, kemudian mengikrarkan secara lisan kalimat syahadat. Maka dia dihukumi sebagai seorang mu'min di hadapan Allah. Dan dihukumi sebagai seorang muslim di hadapan manusia, di hadapan sesama kaum muslimin. Maksudnya dia berhak mendapatkan perlakuan-perlakuan hukum syariat sebagaimana orang muslim pada umumnya. Lek mati, dia wajib digafani, disolati, dan dikuburkan sebagaimana di pekuburan kaum muslimin. Tapi kalau ada orang yang iman di dalam hatinya, mengimani Allah, mengimani Nabi Muhammad, tapi gak mengikrarkan, gak mengucapkan kalimat syahadat di hadapan kaum muslimin yang lain, dia tetap dihukumi mu'min, tapi hanya di hadapan Allah. Di hadapan orang lain, di hadapan kaum muslimin yang lain, dia tidak mendapatkan hak-hak untuk diperlakukan sebagaimana orang mu'min, sebagaimana orang muslim pada umumnya. Mungkin karena takut atau apa, tidak berani untuk mengungkapkan kalimat syahadat. Tetap-tetap dia di hadapan Allah, dihukumi sebagai orang yang beriman. Dan insya Allah selamat. Nah, sebaliknya ada orang yang bertikrar syahadat, mengucapkan kalimat syahadat di hadapan manusia, tapi hatinya gak iman. Hanya sembunyi-sembunyi. Hanya berpura-pura maksudnya. Hanya berpura-pura beriman kepada Allah di hadapan manusia, tapi hatinya gak beriman. Dia secara hukum manusiawi, di tengah kehidupan manusia, dia tetap dihukumi mendapatkan hak-hak sebagai seorang muslim. Karena di hadapan manusia, dia mengaku sebagai orang beriman, orang islam. Tapi tetap nanti di hadapan Allah, dia harus mempertanggungjawabkan kebohongannya itu dan tidak selamat di akhirat. Nah, kita sebagai orang beriman, sebagai orang muslim, hanya bisa menilai orang lain berdasarkan lhohirnya saja. Kalau memang mengaku berislam, mengaku beragama islam, kita anggap kita perlakukan sebagaimana saudara kaum muslimin. Ada pun hatinya yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat syahadat. Nah, pertanyaannya sekarang. Kita sering mendengarkan ada syair di maulid ketika kita mahalul qiyam membaca Orang yang melihat wajahmu, wahai Nabi Muhammad, pasti akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ada orang-orang yang melihat Nabi Muhammad, tapi kok mereka tidak beriman? Ada orang-orang yang menyaksikan wajah Nabi Muhammad, tapi mereka tidak beriman. Berarti kan mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, keselamatan. Siapa contohnya? Abu Jahal, Abu Lahab. Dan orang-orang kafir di zaman itu kan mereka melihat Nabi Muhammad. Bukan hanya melihat mereka bergaul dengan Nabi Muhammad. Dan bahkan seperti yang saya sebutkan tadi, Abu Jahal, Abu Lahab itu keluarganya paman, kan? Tapi kok tidak beriman itu bagaimana? Karena mereka melihat Nabi Muhammad itu bukan sebagai Rasulullah, bukan sebagai utusan Allah. Tapi mereka melihat Nabi Muhammad hanya sebagai seorang anak yatim. Hanya sebagai seorang keponakan mereka. Hanya sebagai seorang manusia biasa. Tidak mengakui dia sebagai Rasulullah. Itulah bedanya orang yang bersyahadat dengan yang tidak. Orang yang mengakui ke Rasulullah Nabi Muhammad dengan yang tidak. Makanya beruntung kita orang yang hidup di zaman ini masih bisa mengyakini, mengimani Rasul Muhammad SAW. Nah suatu hari, Rasulullah itu kumpul sama sahabat, duduk-duduk kayak gini. Kemudian tiba-tiba beliau berbicara. Saya rindu dengan saudara-saudara saya. Rasulullah tiba-tiba ngomong gitu. Saya rindu dengan saudara-saudara saya. Para sahabat heran. Loh, bukankah kami ini ada di sini ya Rasulullah? Bukankah kami ini juga saudara-saudaramu? Rasulullah menjawab, bukan. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Dan terus yang dinamakan saudara-saudaramu itu yang seperti apa? Saudara-saudaraku, kata Nabi, adalah mereka orang-orang yang beriman, yang yakin, yang percaya kepadaku. Tapi belum pernah melihatku sama sekalinya. Berarti ya, yang dimaksud Rasulullah adalah, ya kita-kita ini, Orang yang hidup tidak sezaman dengan Rasulullah, tidak pernah melihat beliau. Tapi kita beriman kepada beliau. Maka beruntung, kita dianggap sebagai saudara dan dirindukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Alhamdulillahirrahmanirrahim.